Perkembangan Jayapura 29 Agustus 2019 Di depan Bank Papua Asrama Haji, bendera merah putih diturunkan oleh masa pendemo. Masa pendemo sudah anarkis dan mobil polisi di Expo YNA sudah dibakar. Masa pendemo yang dari Sentani kurang lebih berjumlah seribu ok mulai melakukan pelemparan batu terhadap toko-toko maupun bangunan yang ada di seputaran Expo YNA. Terjadi penggobolan lapas AB Pura, bahwa narapidana melakukan pengerusakan serta pembakaran di area lapas setelah itu melakukan penggobolan lapas. Masa pendemo melakukan tindakan anarkis dengan melempari Polsek Jayapura Selatan, Polsek Entrop. Bahwa PTC Entrop sudah dibakar oleh masa pendemo. Bahwa masa pendemo di wilayah Jayapura Selatan, Entrop, tepatnya di depan Polsek Entrop, telah terjadi pertikain antara masa pendemo dan masyarakat non-Papua. Bahwa masa pendemo melakukan penyerangan ke Polsek KP Tiga Laut dan melakukan pembakaran pelabuhan kontainer dibakar. Jayapura Ricu, kantor Telkomsel, kantor pos, Sepdu, kendaraan dibakar masa. Voice, SMS dan internet diblokir. Hanya bisa akses Wi-Fi di hotel. Wartawan RRI setempat.